Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada video kali ini akan saya review Stop kran otomatis merk onda Beserta detil cara pemasangannya Stop kran otomatis onda ini ada dua tipe Yaitu tipe vertikal dan horizontal Dan tersedia ukuran setengah in dan 3 per 4 in Keunggulan dari stop kran otomatis merk onda ini Antara lain debit air besar Menghemat penggunaan air Pemasangan dan perawatan mudah Material berkualitas dan tahan lama Stop kran otomatis ini Pengaplikasiannya luas Antara lain dapat digunakan pada Bak mandi, tangki air, toilet, Kolam, aquarium, air minum ternak Dan lain sebagainya Dan lain sebagainya Dan berikut ini adalah cara pemasangannya Dan berikut ini adalah cara pemasangannya Stop kran otomatis merk onda ini Saya pasang dan saya gunakan untuk pengisian air bag kamar mandi Sesuai namanya kran ini akan mengisi air pada bag kamar mandi secara otomatis ketika air dalam bag berkurang atau digunakan Dan akan menutup sendiri ketika air sudah kembali penuh Kran otomatis onda tipe horizontal sangat cocok untuk dipasang pada bag kamar mandi Tentunya dengan lubang derat outlet kran yang jarak ketinggiannya sudah dibuat sejajar atau diatasnya sedikit dengan permukaan bag air Dan pastikan setelah kran otomatis ini dipasang Bodi kran bagian bawah minimal 1 atau 2 cm berada di bawah permukaan bak mandi atau menyentuh permukaan air Berikut adalah posisi lubang sok derat kran atau lubang outlet yang benar dan ideal Sehingga stop kran otomatis ini langsung bisa dipasang Jika jarak lubang sok derat dengan permukaan bak mandi terlalu tinggi Maka harus dibuatkan sambungan pipa atau semacam konektor Agar sok derat kran bisa sejajar dengan permukaan bak air kamar mandi Opsi ini sebenarnya lebih cocok memakai kran otomatis onda yang tipe vertikal Tetapi jika Anda sudah terlanjur membeli yang tipe horizontal Tetap masih bisa dipasang dengan cara ini Berikut adalah cara merangkai sambungan sok derat dalam Sehingga stop kran otomatis ini bisa dipasang dengan posisi yang benar dan dapat berfungsi dengan baik Ukuran panjang pipa sesuaikan dengan jarak antara lubang sok derat yang berpasang di tembok Dengan permukaan bak kamar mandi Ukur beserta keni dan posisi stop krannya Ingat bodi stop kran bagian bawah minimal 1 atau 2 cm berada di bawah permukaan air atau di bawah permukaan bak mandi Berikut adalah cara pemasangannya Dan untuk mempermudah ketika melakukan pengurasan bak mandi di kemudian hari Anda bisa memasang stop kran tambahan pada pipa penghubung Kembali lagi berikut adalah cara pemasangannya Terima kasih telah menonton! 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 dengan pemasangan setop keran otomatis sebelumnya, Anda bisa memasang setop keran tambahan pada pipa penghubung untuk mempermudah ketika pengurasan bak air kamar mandi di kemudian hari. Kembali berikut adalah cara pemasangannya. Jika dirasa ukuran pipa dan posisi keran sudah pas, sambungan pada pipa bisa dilem, dan derat luar pada keran otomatis onda serta outlet sambungan pipa diberi seal tape lalu dipasang kembali. Dan setop keran otomatis merk onda ini siap digunakan. Terima kasih telah menonton! Demikian review setop keran otomatis merk onda ini, ada kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada pertanyaan, kritik maupun saran silahkan komentar di kolom bawah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.